Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemerintah Kota Bengkulu turut menyambut kunjungan Lembaga Adat Melayu Jambi Perwakilan Khusus DKI Jakarta di Balai Kota Merah Putih pada Senin pagi. Melalui pertemuan tersebut diharapkan antara Bengkulu dan Jambi dapat bekerjasama meningkatkan persoalan adat Melayu. Usai menggelar sholat id di Mosjid Agung Atakwa, pemerintah Kota Bengkulu turut menyambut kunjungan dari Lembaga Adat Melayu atau Lam Jambi Perwakilan Khusus DKI Jakarta di Balai Kota Merah Putih. Sebelumnya dua hari terakhir, Lam Jambi telah berkunjung ke Kapolda Bengkulu dan Gubernur Bengkulu. Penjabat Wali Kota Bengkulu Arief Gunadi mengatakan pihaknya mengapresiasi dengan kunjungan Lam Jambi ke Kota Bengkulu. Karena dalam momen ini dapat saling bertukar informasi dan gagasan antara Bengkulu dan Jambi. Sehingga dua daerah ini dapat saling memperbaiki satu sama lain, terutama masalah adat Melayu. Apresiasi dengan kegiatan ini kan terutama Jambi dengan Melayu Kota Bengkulu karena sebagai tetangga sama Melayu tentu banyak kesamaan kan. Dan tadi seperti sampaikan Ketua Lam tadi, apa yang bisa kita laksanakan di Kota Bengkulu kelebihan dari Lam Jambi kita laksanakan. Sementara itu, Ketua Lam Jambi Perwakilan Khusus DKI Jakarta berharap setelah pertemuan ini adat Melayu dapat lebih berkembang dan semakin dikenal masyarakat. Pihaknya pun akan menggelar karnaval adat Melayu di Jakarta pada akhir Juni mendatang. Hubungan antara Jambi dan Bengkulu ini dapat ditingkatkan, terutama masalah-masalah adat. Nah ini sebelum tanggal 27 November, kita adakan pawai karnaval di Jalan Tamrin. Di Jalan Tamrin di Jakarta itu kita adakan karnaval, kita adakan pawai adat Melayu. Kairil Ansori, TVRI Bengkulu melaporkan.